Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyuang Efesial Dan hari ini kita mau nonton lagi Tentang Pak Astol lagi teman-teman Dan ini Sepertinya Tentang calon gubernur Di Sumatera Teman-teman ya Jadi apa tanggapan Pak Astol Ataupun tanggapan dari BDIB Tentang Menantu dari Bapak Jokowi Yaitu Mas Bobi Yang kemarin sempat mendaftarkan Namun ditolak teman-teman ya Yaitu di kantor BDIB Sumatera Utara Oke bagaimana selanjutnya Nanti kita tonton bareng-bareng Dan mungkin teman-teman punya Solusi ataupun saran Silahkan tulis di kolom komentar saya Dan inilah videonya Nanti kita tonton sampai habis Oke kita siapkan dulu Nah ini Ada Futur dari Ibu Megawati Soekarno Putri ya Oke kita tonton Saya paling jengkel Kalau orang mikir Oh ya sudah Bu Kita sudah merdeka ya Merdeka Lupa Bahwa negara ini Dibuat dengan susah payah Bahwa kita ditekan Tiga setengah abad Oleh para penjajah Lalu sekarang Para elitnya Orang-orang yang sudah berkelayakan Melupakan yang namanya Akar rumput Yang namanya Yang masih sengsara Yang tidak berkeadilan Kasih lihat Mas Hasto Statement Balasan dari Mas Gibran Udah nonton belum? Belum Belum Bener ya Jadi ini pertama kalinya ya Mas Hasto akan ngeliat langsung nih Responnya Mas Gibran Seperti apa Setelah dibilangin Sopir truk Terima kasih Pak Hasto Masukannya Terima kasih Pak Hasto Mohon maaf Pak Hasto Silahkan dijawab Mas Hasto Ya ini selama menjadi wali kota Mas Gibran ini mungkin udah hampir lima kali minta maaf Oke ya Jadi ini yang lain tadi kan tiga kali ya Jadi udah lepan kali minta maaf Jadi kalau minta maaf sekali itu baik Tapi kalau terlalu banyak kan Artinya apa? Kalau udah terlalu banyak minta maaf Ya perlu bercermin Dan pemiliknya betul-betul Berjuang bagi bangsa dan negara Bukan berjuang bagi keluarganya Apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi Bukan hanya mengejutkan ketika lebaran Kami menerima laporan dari Pak Abdullah Aswar Anas Bagaimana Bupati Banyuwangi Ibu-ibu Yang netap ini adalah istri beliau Itu juga diintimidasi Bukan diperiksa selama enam jam di kantor polda Dan ketika diperiksa Itu diawali dengan cerita ini politik Sehingga hukum telah dilemahkan Apakah kita sebagai bangsa Mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan Dengan memastikan setiap proses pemilu Berjalan dengan fair Berjalan dengan demokratis Dan pemimpinnya betul-betul Berjuang bagi bangsa dan negara Bukan berjuang bagi keluarganya Mari bersatu untuk menyelamatkan masa depan negeri Ketika kedaulatan rakyat Harus tercermin melalui pemilu Dan tidak boleh ada kekuatan manapun Apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi Yang sudah dirintis para kejuang bangsa Mas Bobi Nasution Pak Wali Kota Medan Tenang Pak Wali Kota Walaupun Bapak tidak diusung oleh BDI Perjuangan Untuk maju di Pilgup Sumut Santai saja Kan Mas Wali Kota ini sudah direncanakan Untuk masuk Golkar ya kan Walaupun nanti bisa juga di Gerindra dan segala macam Saya ini beberapa hari sudah berada di Medan Saya melihat kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Bobi ini loh luar biasa Kata masyarakat disitu Pak Bobi bagus Pak Bobi bagus Pantes maju sebagai gubernur Sumatera Utara Saya juga di Medan itu merasa betah loh Bagus kotanya Pak Bobi sukses memimpin Medan Nah Pak Bobi Walaupun BDI tidak mengusung Bapak Sentai saja lah Masih banyak partai yang lebih kompeten Lebih bagus untuk mengusung Pak Bobi di Pilgup Sumut Oke saya tetap akan mendukung Pak Bobi Sebagai gubernur Sumut Pak Bobi pasti menang Pak Bobi pasti sukses Dan pasti bisa mengalahkan Calon gubernur dari BDI Perjuangan Saya yakin Semangat Pak Bobi Mas Wali Kota Medan Pengamat politik Universitas Sumatera Utara USU Menilai PDIP Sulit temukan figur tepat Untuk imbangi menantu Jokowi Bobi Nasution Di Pilgup Sumut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto Mengatakan telah mendapat laporan Jika semua orang boleh mendaftar Untuk mengikuti pemilihan kepala daerah Di Sumatera Utara Terkecuali Bobi Nasution Menantu Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Bobi sebelumnya merupakan kader PDIP Namun Bobi disebut tak lagi menjadi kader PDIP Setelah dinilai melanggar kode etik pencapresan Anggota DPR Fraksi PDIP Usul untuk melegalkan Mani politik Coba kita lihat Tidakkah kita pikir Mani politik dilegalkan aja Di PKPU dengan batasan tertentu Karena mani politik ini Kenisjayaan ini Kita juga tidak mani politik Tidak ada yang pilih Tidak ada yang pilih di masyarakat Atmosfernya beda Jadi kalau PKPU ini Istilah mani politik Dengan kos politik ini Coba dipertegas Dan bahasanya Dilegalkan saja Batas berapa Sehingga Bawaslu juga Tahu bahwa Kalau mani politik Batas ini ya harus disemprit Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan Kita kunjing-kunjingkan terus Yang akan pemenang nanti ke depan adalah Para saudagar Jadi pertarungan para saudagar Pak Kalau anda usul melegalkan Mani politik Berarti Tandanya DPR itu sudah menyerah Menyerah dalam rangka apa? Ya untuk memberantas hal kayak gini ini Berarti anda sudah putus asa Bapak-bapak DPR ini digajirat Ya untuk mencari solusi Dalam sebuah problem Kalau memang mani politik ini menjadi sebuah problem Jangan mani politiknya yang Dilegalkan Tapi bagaimana caranya Mencari solusi Agar mani politik ini Tidak ada lagi Kalau melegalkan mani politik Sama saja Dengan Melegalkan Kecurangan Kalau seperti ini terus Pak Kasian orang-orang kayak saya ini Mau nyalon bupati Susah karena tidak punya uang Mau nyalon anggota DPR Susah karena tidak punya uang Tolonglah Banyak rakyat Indonesia yang cedas-cedas Pinter-pinter Tapi tidak jadi apa-apa Karena mau apa-apa Duit 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 Dan duit Kasianlah Yang jadi anggota Dewan Dan jadi pejabat-pejabat Malah orang-orang yang duitnya banyak Tapi otaknya sedikit Saya yakin Anggota DPR ini tidak ada Yang lulusan pakai C Tidak ada yang lulusan SMA Minimal S1, S2, S3 Dan S Samsung Galaxy Sudah Pak Saya sebagai rakyat titip Tolong Jangan legalkan mani politik Kalau bisa Ubah aturannya Karena Bapak ini yang bisa bikin aturan kan Dia sudah bikin aturan Yang bisa menghentikan mani politik Itu saja pesan saya Pak Nah itulah teman-teman ya Jadi Tentang Pendaftaran yang ditolak kemarin Yaitu Menantu dari Bapak Jokowi Yaitu Bobi Nasution Ditolak oleh BDIP Di Sumatera Utara Oke Dan ini Masih ada tanggapan dari netizen Kita dengarkan lagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di channel ini Banyuang Efesial Oke let's go Kita tonton BDIP sumut Sombong kali Ya silahkan saja Kalau dia punya Tapi Sikap Banyu Ketua Tidak melayani Wakil ketua Tidak melayani Pak Ganjar Aku wargan kan jadinya gimana 17% Mau kalian gitu Jangan lah Nanti benci-benci kali Terakhir Ngomong cinta Aduh Kayak saya dicinta Sekarang sama Siku Cisi Jadinya Bangatuan Belajar dari Lepas kemarin Kalau mau menang Jangan jauh-jauh dari Pak Jokowi Kalau jauh-jauh dari Pak Jokowi Terakhir Pak Ganjar 17% Ya betul Pak Jokowi Berang-orang yang keluar Dari BDI Perjuangan Itu ada Karma Jangan jauh-jauh dari Korma 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 Ini bukti Kibran Raka Buming Raka Ini jadi Wakil Presiden RI yang ke-8 Betul KPD Betul KPD Jadi Wakil Presiden ke-8 Yuh 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 Orang yang Yuh 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 Korma Korma Oke teman-teman Jadi Videonya sudah habis Jadi itulah Tentang Bapak Bobby Nasution Yang kemarin Ditolak oleh BDIP Sumatera Utara Untuk Mendaftarkan Sebagai Canggup Di Sumatera Utara Jadi Ditolak Sama Pak Hasto Juga Terutama BDIP Oke Jadi Bagaimana Menurut teman-teman Semuanya Yang sudah menonton Dari tadi Dari awal sampai akhir Silahkan Komen Anda Tulis di Kolom komentar saya Oke Cukup itu dulu Yang kita tonton Jangan lupa Like komen dan subscribe Di channel ini Banyuang Efisial Oke Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bye-bye Terima kasih semuanya